Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji hanya milik Allah Zat yang telah menciptakan seluruh alam semesta Yang sedikit pun tidak ada yang tidak berfaedah Kita memujinya dan kita mensucikannya Semoga Allah menjaga iman kita Sehingga terhindar dari siksa penderangkannya Salawat dan salam Teruntuk Rasulullah Muhammad SAW Yang menjadi telanan kehidupan Bagi umat manusia sampai akhir masa Perkenalkan Nama saya Raden Ahmad Taufiq Kutusan dari M.A. Plus Keterampilan Darul Hikmati Batu Purwakarta Yang akan menyampaikan orasi Dengan judul Remaja bermora sebagai penentu kedamaian Berbagai macam persoalan menerpa generasi masa kini Yang kian hari kian memuncak Sikap ingin menang sendiri Sikap ingin benar sendiri Seolah dipertontonkan oleh publik figur Baik setiap menit mereka melihat dan menyerap Baik dari kenyataan di lingkungan sekitar Terlebih di media elektronik Namun walau demikian Harapan tidak boleh luntur Cita-cita tak boleh pudar Berjuang tanpa lelah Dan kita mesti yakin Bahwa setiap insan mengharapkan kehidupan yang rukun dan damai Walau dalam suasana yang sulit Dan nyuri yang saya hormati Sahabat semua yang berbahagia Menurut dokteran dasar masri Dalam buku remaja berkualitas Problematika dan solusinya Yang dikutip oleh Abu Al Gifari Dalam buku gelembang kejahatan Seks remaja modern Mengatakan Remaja sebagai Wompok manusia Yang tengah meninggalkan Masa anak-anak Yang penuh dengan Ketergantungan Dan menuju Masa pembentukan Tanggung jawab Masa remaja ini Ditandai dengan Pengalaman baru yang sebelumnya Belum pernah dialami Baik dalam bidang fisik Biologis Fisikis Atau kejiwaan Menstruasi pertama Bagi kaum wanita Dan keluarnya sperma Bagi pria Adalah tonggak pertama Untuk menuju Usia remaja Padahal Menurut Zakyat Raja Remaja Adalah Anak yang ada Masa peralihan Dari masa Anak-anak Menuju usia dewasa Dan beliau Membatasi Usia remaja ini Antara Usia 13 Sampai 24 tahun Jika ditarik Benang merah Dari kedua pakar Di atas Maka dalam Agama Islam Masa ini Disebut dengan Masa Akhil Bali Dimana Kewajiban yang telah Tersurat telah Tiba untuk Dilaksanakan Dan apapun Bentuk larangan Untuk ditinggalkan Dengan tujuan Mendapat kedamaian Baik di dunia Maupun Kelat di akhirat Yakini Dengan sepenuh hati Bahwa tidak ada Perintah Allah Yang berikan kepada Hambannya Tanpa mengandung Kebaikan di dalamnya Dan tidak ada Larangan yang Allah Berikan Melainkan di dalamnya Ada kemadaratan Maka dari itu Ajarkan dan Bimbing Para remaja Untuk tunduk Dan patuh Pada perintah Allah Dengan sendirinya Kedamaian Akan tercipta Baik di keluarga Maupun di lingkungan Masyarakat Remaja yang dibekali Dan memahami Ajaran agamanya Akan mengetahui Batas pergaulan Sehingga terhindar Dari tindakan Yang akan menimbulkan Kekacauan Dan merusak Kedamaian Namun Sebaliknya Bila remaja Dibiarkan Untuk mencari Jati dirinya Sendiri Tanpa Dibekali Dengan dasar Pengetahuan Agama Dan Bimbingan Yang baik Mereka Akan mudah Terpengaruh Untuk Mendobrak Nilai-nilai Agamanya Yang akan Mengakibatkan Kekacauan Mereka Yang dapat Mengganggu Kedamaian Sebagai contoh Berapa banyak Anak lemaja Yang terjerumus Kedalam Pergaulan Yang salah Sehingga Mereka putus Sekolah Ada yang Ikuti Motor Terjerat Kasus Narkoba Berpilako Asusila Perjudian Pembunuhan Dan lain Sebagainya Yang semua ini Tentu tidak Sejalan Dengan norma Agama Dan juga keluar Dari nilai-nilai Luhur Bangsa Mesti sadar Betul Bahwa Remaja Adalah Aset Bangsa Di bundan Remaja Inilah Masa Depan Bangsa Ditentukan Seandainya Ahlak Dan moral Remajanya Hancur Jangan Harap Bangsa Kedepan Akan Maku Dalam Sebuah Pemantai Yang tak Kasi Deringat Kita Mengatakan Pemuda Hari Ini Adalah Pemimpin Hari Esor Jangan Harap Remaja Dapat Berkontribusi Dalam Perdamaian Jika Moral Dan Ahlak Mereka Bobrok Bekali Kognitif Mereka Dengan Berbagai Macam Pengataman Supaya Mereka Punya Pijakan Dalam 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 Arahkan Keterampilan Mereka Sesuai Dengan Bakat Dan Minat Supaya Mereka Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bekali Dan Bimbing Atau Hatinya Agar Terhindar Dari Sikap Sombong Dan Takabun Agar Senantiasa Tunduk Dan Patuh Pada Ajaran Agamanya Demikian Insyaallah Remaja Dapat Memberikan Kedamaian Paling Tidak Bagi Keluarga Terlebih Bangsa Tercinta Indonesia Ini Hanya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Jika Ada Perkataan Yang Salah Mohon Dimaafkan Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai